Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Enjoy Channel Ada 3 berita hari ini terkait Prabowo Subianto Pertama, 100 hari Jokowi Ma'ruf Prabowo sudah berkunjung 8 negara Kemudian berita yang kedua Top begini kecanggihan Sukhoi SU-35 Yang mau dibeli Prabowo Subianto Kemudian yang ketiga Pertemu mainan Rusia Prabowo bahas pembelian 11 Sukhoi SU-35 Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman Tekan tombol subscribe dan tanah lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Berita yang pertama 100 hari Jokowi Ma'ruf Prabowo sudah kunjungi 8 negara Saya ambil dari CNBC Indonesia Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah melewati usia 100 hari Dalam perjalanan itu Kinerja para menteri turut menjadi sorotan Salah satunya adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawerawan Prabowo Subianto Joyohadikusumo Sorotan publik utamanya berkaitan dengan rangkaian Kunjungan kerja ke luar negeri Yang dilakukan oleh Prabowo Subianto Terbaru Prabowo menemui Menteri Pertahanan Sergei Shoigu Di kantor Kementerian Pertahanan Rusia Pertemuan itu tidak hanya membicarakan Hubungan bilateral kedua negara Melainkan juga ada rencana Pembelian 11 jet tempur Sukhoi Su-35 senilai 1,14 miliar dolar Amerika Atau 15,57 triliun rupiah Apabila diakumulasi Rusia menjadi negara kedelapan Yang digunjungi Prabowo Sebelumnya mantan calon presiden 2019-2024 itu Telah mengunjungi Malaysia Thailand, Turki, China Jepang, Filipina, dan Perancis Merespon kunjungan kerja Prabowo ke luar negeri Sindiran dilontarkan Oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS merupakan pendukung Prabowo Subianto Dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2019-2024 Pemimpin memang harus punya karakter Berani ambil keputusan Monggo Pak Prabowo mau kemana saja Kata Ketua DPP PKS Mardhani Ali Serah Pada hari Rabu 29 Januari 2020 malam Sindiran Mardhani dilontarkan mengomentari Kunjungan terkini Prabowo ke Rusia Pada diserasa 28 Januari 2020 Pada hari Rabu 20 waktu setempat Mardhani lantas mengingatkan Masyarakat menunggu Hasil kerja kunjungan Prabowo Subianto Masyarakat beratau Apa hasil dari kunjungan itu Memberi manfaat bagi pertahanan Dan kepentingan Indonesia Baik yang thankable nampak atau Intentable tak tampak Ujar Mardhani Ali Serah Juru bicara Menhan Prabowo Subianto Daniel Ansar Simancuta Mengucapkan terima kasih Atas perhatian yang luar biasa Dari PKS Atas kerja-kerja Menhan Menurut Daniel Prabowo berupaya Memastikan pertahanan Indonesia Kuat dan berwibawa Ia pun memastikan Prabowo Pasti akan melaporkan Seluruh upaya diplomasi pertahanan Kepada Presiden dan DPR RI Terutama yang berada Di Komisi 1 DPR RI Kemudian berita yang kedua Begini kecanggihan Sukai SU35 Yang mau dibeli Prabowo Subianto Saya ambil dari CNBC Indonesia Dalam kunjungan Kenegaraan ke Rusia Menteri Pertahanan Republik Indonesia Lieutenant General TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dikabarkan Berencana membeli pesawat tempur Jenis Sukai SU35 Pesawat tempur itu merupakan Salah satu pesawat tempur Yang terbaik Yang pernah dibuat Sekedar gambaran Pada hari Selasa 28 Januari 2020 Waktu setempat Prabowo bertemu Dengan menahan Rusia Sergei Soiku Di Moskow Rusia Dalam pertemuan tersebut Keduanya Tidak hanya membahas Tentang kerjasama bilateral Antara dua negara Namun juga Pembahasan terkait Rencana Pembelian Sukai Rencananya Prabowo akan membeli 11 jet tempur Sukai Su35 Su35 senilai 1,14 miliar dolar Amerika Atau 15,57 triliun Dengan asumsi Kurs Rupiah 13.658 Demikian diungkapkan oleh Duta Besar RI Untuk Rusia Wahid Supriyadi Seperti yang dilaporkan Pada hari Rabu 29 Januari 2020 Kendati demikian Akan disepakati Kedua negara Pun waktu pengirimannya Ke tanah air Namun yang pasti Pesawat tempur Dengan harga selangit itu Merupakan salah satu Yang terbaik Di kelasnya Dilangsir dari situs Militare Ture Jenis Sukai Su35 Termasuk Dalam 10 pesawat tempur Terbaik dunia Pesawat tempur Dengan panjang sayap 15,3 meter Ini merupakan Pesawat tempur Multifungsi Yang dapat Menjelajah Langit Dengan kecepatan Melebih kecepatan Suara Atau supersonik Dalam ketelangan Situs tersebut Sukai Su35 Mampu terbang Dengan kecepatan Maksimum Hingga 2390 Kilometer Perjam Sebagai pesawat tempur Sukai Su35 Juga dilengkapi Dengan berbagai Armor Sukai Su35 Memiliki Canon Yang dengan Dimensi 1x30 Millimeter Dengan 150 Amunisi Pesawat ini Juga dilengkapi Dengan berbagai Jenis misil Seperti R27ER E27ET R73 KH29T KH31P KH59M KH35U Dan terakhir Pesawat Ini Juga dapat Mengangkut Berbagai jenis Bom Jatuh Bebas Sukai Jenis ini Merupakan Pengembangan Terbaru Dari versi Sebelumnya Yaitu Su27 Konon kabarnya Pada tahun 2017 Militer Rusia Mengoperasikan Sebanyak 68 unit Pesawat tempur Ini Tak hanya Digunakan Untuk Kepentingan Militer Sendiri Sukhoi Su35 Juga Dieksport Ke Cina Pada Tahun 2015 Cina Menjadi Pelanggan Pertama Sukhoi Su35 Setelah Diproduksi Dengan Jumlah Banyak Pada 2008 Saat Itu China Memesan Sebanyak 24 Unit Pesawat Tempur Jenis Ini Kalau Soal Kecanggihan Dan Kemampuan Pesawat Ini Dapat Disandingkan Dengan Pesawat Tempur Generasi Keempat Yang Diantaranya Terdiri Dari Euro Fighter Typen The Soul Rafale F-15C Atau F-A 18E Super Hornet Kemudian Berita Yang Ketiga Bertemu Menhan Rusia Prabowo Bahas Pembelian 11 Sukhoi Su35 Saya Ambil Dari CNN Indonesia Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Dikabarkan Turut Membahas Kelanjutan Pembelian Belasan Jet Tempur Sukhoi Su35 Saat Bertemu Dengan Menhan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergi Seigu Di Moskow Pada Selasa 28 Januari 2020 Duta Besar RI Untuk Rusia Wahid Supriyadi Menuturkan Kontrak Pembelian Alat Utama Sistem Pertahanan Alutsista Senilai 16,75 Triliun Itu Tinggal Menunggu Proses Ya Tadi Disinggung Juga Soal Pembelian Sukhoi Itu Tinggal Tunggu Proses Saja Kata Duta Besar RI Rusia Wahid Supriyadi Wahid Enggan Menjelaskan Secara Detail Terkait Kapan Kesepakatan Pembelian Sukhoi Itu Akan Disepakati Kedua Negara Ia Juga Tak Menyebutkan Kapan Belasan Jet Tempur Akan Dikirim Ke Indonesia Rencana Indonesia Membeli 11 Su-35 Ini Sudah Berlangsung Sekitar Dua Tahun Terakhir Sejumlah Pihak Menuturkan Jet-jet Tersebut Akan Tiba Di Indonesia Pada 2019 Namun Namun Hingga Kini Belum Ada Kepastian Dari Pemerintah Indonesia Apakah Pembelian Belasan Pesawat Itu Dilanjutkan Rusia Tak Menampik Bahwa Salah Satu Hambatan Pembelian Sukhoi Ini Adalah Bayang-bayang Sanksi Amerika Serikat Meski Itu Prabowo Menegaskan Indonesia Adalah Negara Berdaulat Sehingga Keputusan Apapun Tidak Bisa Di Intervensi Apalagi Diancam Negara Lain Prabowo Pada Akhir Nopeng Berlalu Menuturkan Akan Mengkaji Ulang Rencana Pembelian Sukhoi Tersebut Terutama Dari Sisi Efesiensi Anggaran Dan Keuntungan Yang Diperoleh Indonesia Nah Itulah Teman-teman Berita Terkait Prabowo Supianto Hari Ini Bagaimana Menurut Anda Silahkan Tulis Komentar Di Bawah Ini Karena Kami Hanya Mengabarkan Dan Teman-teman Yang Bisa Menilainya Dengan Tekan Tombol Like Subscribe Share Dan Comment Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh